Halo kawan-kawan semuanya, kita ketemu lagi di channel Aries Jaya Motor Blitar Jawa Timur Di depan kita ini, di depan saya ini sudah ada satu unit, satu set, baju set untuk R.E. King Special Edition tahun 2003 Perlu diketahui, ini nanti untuk prosesnya seperti ini, ini akan saya jelaskan di tengah-tengah video sampai akhir video Dan ini adalah pesanan dari Timor Leste, Bang Mateus Costa di Timor Leste pesan seperti ini ke Aries Jaya Motor Blitar Nanti prosesnya seperti apa, kita simak sama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kawan-kawan semua, kita sudah menyaksikan tadi Sebenarnya ini sudah dari hari yang kemarin ya Kemarin dan hari ini sudah kering, secara kering sentuh Meskipun sebenarnya belum terlalu kering, tapi ini sudah berani lah Dan secara awam, orang awam melihat tengki ini sebenarnya penampakan sudah sangat glossy, sangat kinclong Tetapi tidak berhenti di sini, meskipun glossy nanti akan ada proses selanjutnya Dan kawan-kawan nanti saya ajak melihat proses ini Biar ya biar tahu lah, bahwa kalau memesan tengki di kita Nanti ada beberapa tahap Seperti ini, diketuk-ketuk itu kan sudah tidak cacat, tidak luka Itu tandanya sudah kering Sudah keras lah untuk clear-nya Nah ini, kalau ini adalah itu proses, proses gantas ulang Istilahnya diratakan ya, kalau ada clear yang tadinya meskipun kelihatan mengkilat Itu kalau disentuh kadang masih ada kelihatan gerenjel atau ada kasarnya Nah seperti ini, masih di Ya kita poles Kita poles, ini poles tahap pertama Nanti ada Setelah ini masih ada lagi Dan kita perlu kawan-kawan ketahui Kita itu menggunakan metode Yaitu metode pakai air Setelah diposes, poles Maksud saya setelah dipoles tadi Itu kita bersihkan seperti ini Diraba Barangkali ada yang masih kasar Atau apa, nantikan kelihatan Nah kita cuci lah, istilahnya ini dicuci Kita keringkan Setelah itu masih ada prosesnya lagi Nah ini Ini namanya proses yang sebelum finishing ya Sebelum finishing Itu dinamanya Pakai proses polesing Dengan Water beast Maksud saya begitu Ya bisa kita saksikan sama-sama seperti ini Jadi sangat telaten kita Tidak begitu Tempel stripping Tempel Tempel sana sini Terus di clear Terus langsung jadi Tidak seperti itu Ini memerlukan Dari proses awal penempelan Sampai akhir Sampai kita cuci seperti ini Ini ada minimal 4 harian Seperti ini kita cuci Dan nanti setelah ini bisa dilihat hasilnya Jadi tadi polesnya itu ada bertahap ya Nah seperti ini Ini kawan-kawan biar tahu lah proses Kenapa kok harganya seperti ini Karena prosesnya bisa diketahui bersama Dan ini pesanan memang Bang Mateus di Timur Lesta Maksud saya Bang Mateus di Timur Leste itu Mintanya Istimewa Tinggal pengeringan aja Yang tadi seperti itu Ini ya Kawan-kawan Dan setelah ini kan Lihat Nanti seperti Glosinya Istimewa Beda lah Selain glossy Mengkilat Ini nanti Nah itu sudah kelihatan Setelah glossy Rata Dipegang Tidak ada masalah Seperti ini Dan ini juga pengaruh dengan harga Sesuai permintaan lah Dan ini memang Untuk motor yang eklusif Jadi kita juga usahakan Sangat-sangat istimewa Nanti dikirim itu Sudah kering semua Satu minggu Kering Kita akan kirim Dan setelah jadi Seperti ini prosesnya ya Kita akan tempeli nanti Garputala Emblem Garputala Disini yang warna gul Gambarannya seperti ini Dan Dua macam ini Meskipun Sama Serupa Tapi sebenarnya Tidak sama Kalau dilihat dari Kodenya Itu ada F416B Sama ini F417B Yang dalam artian adalah Yang bagian Kanan dan kiri Kalau yang ini F417B Ini adalah bagian kanan Itu atau R Yang ini satunya Bagian L Atau kiri Jadi ini berarti Bagian kiri Kita lengketkan Yang kiri Tinggal seperti ini Aja Dan ini nanti Akan saya Kirim Kalau sudah jadi Kirim ke Bang Mateus Yang ada di Timur Leste Ini seperti ini Seperti ini Ini bagian L Saya Keletek Bu Bagaimana Terima kasih Sampai jumpa Keuarkan Sampai jumpa Jangan Soal pengiriman bagaimana Om? Karena Timur Leste sekarang itu sudah menjadi luar negeri kalau sekarang ya Kalau dulu dalam negeri kita pengiriman bisa enak Karena lintas negara Itu keputusan kita kemarin yaitu mengirim Ini nanti kita turunkan di NTT Indonesia Tenggara Timur Jadi ada alamat kargo di sana Nanti setelah itu biar dekat NTT ke Timur Leste Seperti itu gambarannya Dan ini sudah komplit ya Sudah komplit seperti ini Jadi Bang Mateus Kosta itu belanja Tenggi Intinya satu set lah Satu set untuk bahan Ditempelkan di unit beliau di sana Itu sudah mendapatkan sparkboard depan Sudah ada motifnya seperti itu Terus ada bagian Tenggi Maksud saya ini ada bagian Box kanan kiri Aki ya Seperti ini Loh itu Om Modelnya bukan seperti 2003 Ya Terus terang Saya jawab langsung Iya Kemarin sudah kita beri penjelasan Karena yang sekarang keluar Masih produksi itu adalah motif Tahun 2007 sampai 2009 Jadi sudah saya berikan penjelasan Tapi ini sangat orisinil ya Itu ada Seperti ini kita tempeli stripping Prosesnya Itu juga sudah ada ya Proses penempelan stripping Seperti ini Menjadi bagus Dan ini orisinil semua Seperti ini ya Tidak lupa nanti Ada sparkboard belakangnya Seperti ini Nah nanti Untuk total biayanya semua Karena sangat risk Kan sebenarnya Saya mengutarakan biaya di sini Karena kalau saya sebutkan Di sini Video ini bergulir Nanti ada perubahan harga Patokannya tetap video yang sekarang Itu nanti silahkan Dilihat di link Yang ada di deskripsi Di bawah video Itu kawan-kawan semuanya Mudah-mudahan Ini bisa Memberikan Sedikit gambaran Untuk kawan-kawan semua Kalau beli Dapatnya seperti ini Ya ini sebenarnya Sedikit bocoran saja Kalau seperti ini Pasti nanti Di atas 3 juta ya Kalau komplit seperti ini Gitu Itu belum termasuk Angkos kirim ketujuan Dan detail linknya Tetap Sekali lagi Ada di deskripsi Di bawah video Silahkan Dibaca Jadi Lihat Youtube Lihat deskripsi Terima kasih Kawan-kawan sudah Menonton acara ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Salam sehat Dan Sukses selalu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 I desire your worship.